Intro Assalamualaikum selamat datang di channel Desentis Di video kali ini saya akan mereview parfum lokal dari Staff ID Dari Staff ID sebelumnya saya sudah pernah mereview parfum dari keluaran Staff ID Cuman yang saya pegang ini adalah parfum keluaran terbarunya belum rilis Dan akan rilis di tanggal 12 Desember bulan depan, ya 12-12 Kata prasiknya, kandungan dari parfum ini sudah ada beberapa nuts yang natural Berbeda dengan varian sebelumnya yang masih full sintetik gitu wanginya Kita coba aja, saya akan review parfumnya kayak gimana Untuk box masih sama, kurang lebih masih sama dengan varian sebelumnya Cuman saya nggak tau pada saat perilisan apakah dia akan upgrade atau bagaimana Saya nggak tau karena ini bener-bener masih istilahnya belum ofisial ya Belum ofisial Nah, jadi boxnya kayak gini temen-temen Ada tulisan Staff ID-nya Nah, botolnya seperti ini Dia cuma kayak ditempelin stiker dengan logo Staff aja Cap-nya gold Nah, jadi dibalut dengan sentuhan warna gold gitu ya Di belakang nggak ada apa-apa Di bawah juga nggak ada apa-apa Jadi cuma ditempel stiker gitu aja Oke, ya kita langsung tes sempert aja gimana wanginya Oke, untuk jusnya masih oily ya di tangan saya Di opening saya bisa ngesniff wangi sweet orange Di opening memang Nggak kayak parfum-parfum yang baru kita sniff itu langsung nonjok wangi alkohol Nggak, dia langsung Ya, cukup smooth Di opening ada wangi sweet orange Sweet orange-nya kayak bubuk yang ada di Nutrisari sweet orange gitu Tapi itu cuma sebentar Tapi itu cuma sebentar Itu di opening, fase openingnya itu sweet orange Mirip kayak sweet orange-nya Nutrisari Kayak masih Nutrisari yang masih Belum kita seduh ya, masih bubuk gitu Ya, tapi itu cuma sebentar Mungkin kisaran 5 menitan Ya, lalu masuk ke fase tengah Di Bindelos teman-teman bisa dapet wangi Cengkeh dan wangi karamel Ya, wangi cengkeh dan wangi karamel Wangi karamelnya disini agak sedikit smoky Memang ada wangi gosong-gosongnya Terus wangi cengkehnya disini dia mirip kayak Kalau teman-teman tau minyak tawon Nah, wangi dari cengkeh yang dihasilkan dari parfum ini Kayak wangi minyak tawon gitu ya Kayak wangi minyak-minyak untuk pijet gitu Tapi yang rempah-rempah gitu teman-teman Cuma gak mengganggu wanginya Dia dibalut dengan wangi sentuhan karamel yang smoky Ya, lalu setelah itu masuk Wangi roasted tonkabin Charcoal tonkabin yang seperti di grill gitu Jadi wanginya tuh kayak wangi gosong-gosong Manis Ada sentuhan rempahnya dari cengkehnya Wanginya cukup kompleks di hidung saya Dan tipikal parfum yang Gak cocok untuk blind buy Ini menurut pendapat saya Namun berkarakter Parfum ini berkarakter Dia mengarah ke gourmand Dari openingnya sweet orange Masuk ke fase middle ada wangi cengkeh Karamel yang smoky Lalu dicampur lagi dengan wangi roasted tonkabin Dan charcoal Ya, jadi mungkin charcoal tonkabin ini Jadi kesannya kayak wangi Menghasilkan wangi kopi Seperti wangi kopi yang gosong Ya, wangi kopi yang gosong Ada pahit-pahitnya Ada manisnya Menurut saya ini wangi yang keren Ya, ini tipikal wangi Buat teman-teman para pecinta gourmand Ini kayaknya Mungkin layak buat dicoba Ya Seperti yang tadi saya bilang Nuts dari parfum ini Ada beberapa nuts yang natural Cuman saya gak tau yang naturalnya Nuts yang mana Karena juga saya gak begitu Tau masalah ngebuat parfum Cuman di hidung saya Memang ini wangi gak Gak senyegrak Gak sekasar Versi sebelumnya Ya, ini jujur menurut hidung saya Jadi gak senyegrak Gak bikin bersin Gak bikin nusuk hidung Ini memang lebih smooth wanginya Dan memang lebih realistik Terutama wangi cengkehnya Saya gak tau apakah di cengkehnya Atau di tonkabinnya yang natural Yang jelas Wangi cengkehnya ini memang natural Terus wangi gosong-gosong tonkabin Caramel charcolnya itu Enak banget buat di Disniff terus gitu Jadi itu untuk wanginya Jadi ini memang wanginya mengarah ke Sweet smoky gourmand gitu ya Menurut saya keren dari segi wanginya Terus kita masuk ke SPL Untuk wangi yang teksturnya oily gini Parfumin ini memang bener-bener Bisa bertahan minimal 10 jam Untuk longevity Jadi memang tahan lama banget Apalagi di baju Kalau gak dicuci Gak hilang-hilang teman-teman Untuk projectionnya juga kenceng banget Istri saya di kamar sebelah Langsung bisa ngesniff Ketika saya nyoba pakai parfumin ini Di ruangan ini gitu ya Projectionnya longevitynya Sehatnya super strong menurut saya Lalu masuk ke occasion Occasionnya ini lebih ke formal sih Ini parfum yang lebih ke formal Ngedate tapi ngedatenya itu yang mewah Yang formal yang Mungkin dinner ya Mungkin dinner yang pakai pakaian formal Yang di restoran mahal Mungkin itu yang bisa ngegambarin Cowok yang pakai parfum ini gitu ya Pakai jazz Pakai kemeja Kondangan malam Itu keren sih ketika cowok pakai parfum ini Di saat seperti itu Karena parfum ini gak cocok dipakai siang-siang Dipakai ngantor Outdoor gak cocok Ya untuk daily pun juga gak cocok Parfum ini memang bisa bikin Ngeganggu orang Apalagi siang-siang Karena ini parfum manis Parfum gorman gitu ya Jadi Pakailah di situasi yang Dingin Hujan-hujan Cakep banget Apalagi sekarang lagi musim hujan ya Pakai parfum ini sih Keren Apalagi buat Ngedate Untuk usia Menurut saya di atas Di atas 25 tahun Di atas 25 tahun adalah Usia yang cocok ketika pakai parfum Ini gitu ya Karena ini memang parfum yang menurut saya ada karakternya Ada karakternya Gak cocok buat dipakai parfum untuk daily Atau blind buy pun Saya sarankan untuk jangan teman-teman blind buy Parfum ini teman-teman harus test sample dulu Karena wanginya memang Berkarakter di hidung saya Itu ya berkarakter Teman-teman harus coba Tapi buat pecinta gorman sih Kayaknya suka sih dengan wangi-wangi kayak gini Jadi Wangi Smoky-smoky Tonkabin Karamel Charcoal Wah Nikmat gitu Buat di sniff Saya dari tadi nge-sniff Sama sekali gak ada bersihin Gak ada Merasa kayak Hidung Nusuk itu gak Memang Dari segi kualitas juice Memang Masih oily memang Cuman dari segi Kualitas wanginya Memang ada peningkatan Dari versi sebelumnya Dan teman-teman mungkin bisa Cek aja nanti Ini belum ofisial Nanti saya tulis di bawah Link Instagram Atau link Tokopedia Atau Shopee nya Biar nanti teman-teman Di tanggal 12 Bisa langsung cek Kalau harganya sih Feeling saya di kisaran Rp150.000 Atau Rp200.000 Yang jelas Kisaran segitu Menurut saya ini Worth banget Buat teman-teman Cobain Mengingat parfum lokal Sekarang sudah banyak banget Dan Semakin Semua brand Parfum lokal itu Semakin improve Kualitas juice nya Kualitas produknya juga Jadi Silahkan lah Explore-explore Parfum lokal Oke mungkin Itu aja review saya Tentang parfum Staff ID Keluaran terbarunya ini Silahkan ditulis Di kolom komentar Mungkin teman-teman Ada yang penasaran Untuk pernah nyoba Produk dari Staff ID Itu aja mungkin Review saya Ditunggu video Selesai selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa